Pemirsa kita akan melihat situasi terkini di DPR Jelang Rapat Paripurna DPR Pengesahan Panglima TNI akan disampaikan oleh Abdi Aswarsahi dari Gedung DPR Jakarta. Abdi bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di DPR Jelang Rapat Paripurna Pengesahan Laksamana Yudomargono menjadi Panglima, apakah memang sudah banyak yang anggota DPR yang akan menghadiri paripurna hari ini, Abdi? Ya Maria dapat kami informasikan untuk saat ini kondisi di depan Gedung Nusantara II Kompleks Senayan DPR RI Jakarta saat ini memang sudah kondusif begitu kami memantau sejak tadi sudah ada beberapa pimpinan yang hadir disini namun secara lebih detail kami belum dapat mengkonfirmasi siapa-siapa saja yang sudah hadir karena nantinya sidang akan digelar di lantai 3 informasi terkini yang kami dapatkan sementara itu untuk sidang nantinya akan dimulai ataupun sidang paripurna ini akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat adapun nantinya sidang pada hari ini gelaran sidang paripurna untuk mengesahkan Laksamana TNI Yudomargono sebagai calon panglima TNI di mana hari ini adalah sidang paripurna pengesahan hasil dari fit and proper test atau uji kelayakan yang sudah dilakukan pada tanggal 2 Desember kemarin yang juga sudah diumumkan oleh Komisi I DPR RI dan segala persiapan saat ini juga sudah disiapkan karena agenda sidang ini baru dimulai sekitar kurang lebih 30 menit lagi adapun nantinya untuk pengesahan calon panglima TNI Yudomargono hari ini ini baru akan pengesahan dari hasil fit and proper test yang dilakukan pada tanggal 2 Desember kemarin selanjutnya Komisi I DPR RI ini sebelumnya sudah menyetujui TNI Yudomargono menjadi calon panglima TNI untuk mengedikan Andika Perkasa yang akan pensiun pada tanggal 21 Desember nanti Maria Abdi, apakah telah diketahui pula jadwal pelantikan panglima baru oleh Presiden? Ya Maria, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi resmi ataupun keterangan dari pimpinan DPR karena kami masih menunggu gelaran konferensi pers begitu kapan nantinya prosesi pelantikan panglima TNI yang baru Yudomargono ini akan dilaksanakan karena memang untuk saat ini proses persiapan di area ruang sidang di kompleks DPR Senayan Jakarta ini masih terus dilakukan selanjutnya untuk sidang paripurna hari ini adalah sidang tunggal begitu hanya agenda pengesahan saja dari hasil fit and proper test yang akan dilakukan artinya hanya satu saja kemudian nantinya untuk masa sidang paripurna hari ini adalah dua terakhir sebelum masa reses yang dilakukan nantinya pada akhir bulan ini ataupun pada akhir tahun ini di pertengahan bulan Desember nanti kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan masa sidang paripurna penutup sebelum memasuki masa reses di bulan Desember 2022 ini kami nanti akan menyaksikan bersama seperti apa sidang paripurna hari ini yang akan dilakukan dengan agenda tunggal yaitu mengesahkan dari hasil fit and proper test untuk panglima TNI Yudomargono demikian yang dapat kami informasikan untuk saat ini kembalikan dari studio Maria baik nanti kami akan juga nantikan Abdi dari studio bagaimana update terkini di gedung DPR Abdi Azwar saya untuk sementara terima kasih